Jalan-jalan ke Surabaya melihat orang sedang membatik Jangan sering berburuk sangka itu sifat yang tidak baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel ketemu lagi dengan aku bunda twin Hai mam dan para bunda hebat semuanya apa kabar Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat tetap semangat dan selalu bahagia Kali ini aku awali pagi hari aku dengan membuat sarapan Jadi gak tau kenapa pagi ini tuh rasanya agak kurang bersemangat gitu sih sebenernya Temen-temen gak tau kenapa gitu ya pagi-pagi itu dihadang rasa mager Nah biar mager itu tuh gak terlalu lama gitu ya menghampiri aku gitu Makanya aku memutuskan disini untuk membuat sarapan yang bisa bikin mood itu bagus gitu ya Jadi udah disini aku putusin aja buat aku itu bikin nasi goreng Karena menurut aku sarapan dengan nasi goreng itu juga bisa membantu mood kita itu bagus Selagi kita suka gitu ya Apalagi aku sendiri kalau untuk sarapan itu kalau sarapan nasi goreng Pake sayuran, pake telur Masya Allah itu tuh bener-bener suka banget aku Jadi aku tuh sengaja masak makanan yang aku suka Agar mood aku itu kembali bagus lagi untuk menjalani aktivitas Disini posisinya itu aku udah kelar buat ngerendamin pakaian ya temen-temen Jadi aku ngerendamin pakaian Terus aku lanjut aja buat bikin sarapan gitu Pokoknya aku itu sih pagi-pagi itu sebenernya santai gitu ya temen-temen Gak yang terlalu ribet-ribet gitu kerjaan aku Jadinya aku tuh ya bisa lah gitu ya Membagi waktu aku juga untuk nge-youtube dan juga ngurus keluarga gitu Karena memang aku gak banyak kegiatan gitu Kalau misalnya temen-temen itu banyak kegiatannya Sering keluar rumah, ngurusin anak sekolah, nganterin anak sekolah gitu ya Jangan kalian samakan aktivitas kalian dengan aku ya temen-temen Mungkin kalian tuh berpikir bunda twin sih enak cuman di rumah aja ngurus-ngurus ini Itu iya temen-temen aku cuman di rumah aja Makanya aku memanfaatkan Waktu aku yang di rumah itu tuh bener-bener harus produktif gitu ya Karena memang kan aku gak punya kegiatan yang lain Nah temen-temen kita balik ke videonya lagi Untuk bumbu nasi goreng aku tuh cuman pake bawang merah, bawang putih Sama cabai geprek gitu ya atau cabai tiung gitu tadi Lalu aku tuh orak harik telur Tapi telurnya tuh aku pisahin gitu ya terakhir baru aku masukin gitu Aku juga kasih sayuran dong pastinya Jangan lupa buat dikasih kecap Buat dikasih garam sama Royco dan juga sedikit merica bubuk Biar rasanya tuh lebih endul Nah ini tuh untuk nasi gorengnya udah mateng aja Alhamdulillah ya temen-temen Kalo bikin nasi goreng sih itu kan gak susah gak ribet ya Pokoknya udah mateng kayak gini Yaudah aku tuh mau tinggal buat sarapan aja Nah ini dia nasi gorengnya temen-temen Jadi aku tuh mau tambahin jajanan anak-anak ini aku lihat tadi ada jajanan anak-anak yang speaks me Aku campurin aja di nasi gorengnya Masya Allah Alhamdulillah ini tuh bener-bener bikin ngiler Dan bener-bener bikin mood aku tuh kembali bagus lagi Kalo kalian itu tim yang suka itu sarapan apa temen-temen Maksudnya yang paling favorit lah gitu ya Apakah sarapan roti Apakah sarapan nasi goreng Kalo aku sih nasi goreng ya itu tuh favorit banget Pokoknya aku tuh suka banget gitu ya Kalo misalnya sarapan tuh pake nasi goreng Cuman ya gak selalu juga sih aku bikin nasi goreng Ya sesekali aja gitu Nah tadi aku udah kelar sarapan Udah istirahat juga gitu ya Aku lanjut buat nyuci pastinya Dan disini tuh kalian udah bisa lihat sendiri ya temen-temen Itu tuh kayak cahaya atau panas mataharinya itu udah keluar gitu Cuman keseringannya cahaya mataharinya itu tuh PHP Jadi pagi hari dia itu cerah panas kayak gitu ya temen-temen terik gitu Tapi kadangnya tuh siang hari dia itu malah mendung gitu ya Bahkan itu belum sore udah hujan kayak gitu ya Jadi makanya disini pas cuacanya itu lagi bagus Gercep aja disini aku tuh mau nyuci gitu ya Ini tuh efek tadi aku itu tuh dilanda rasa mager ya temen-temen Makanya ini tuh nyucinya udah agak lumayan siang gitu Cuman kalo aku sih ya temen-temen mau nyucinya itu udah agak siang No problem gak masalah sih sama aku Yang penting aku itu selalu nyuci gitu ya Karena memang kan aku itu gak ada aktivitas yang bener-bener harus diburu-buru waktu itu gak ada gitu Jadi ya aku jalani aja dengan santai Kalo pas aku lagi mager yaudah aku mager-mageran dulu Rebar-rebaran dulu gitu Tapi kalo misalnya mood aku itu udah bagus yaudah barulah disitu Aku tuh gercep buat ngelakuin kerjaan aku atau ngerjain kerjaan aku Jangan kalian berpikir ya temen-temen Kalo misalnya aku ini tuh selalu rajin gitu ya Gak ada magernya loh Gak banget ya temen-temen Itu semua gak bener gitu ya Aku tuh sering banget ya temen-temen yang namanya itu dilanda rasa mager Karena memang mager itu ya wajar-wajar aja sih menurut aku ya Karena kan kita manusia biasa gak mungkin selamanya kita itu bakalan rajin Bakalan bersemangat pasti ada kayak ngerasa mager Males ngerasa bosan itu pasti ada gitu Dan kita itu harus bener-bener pintar aja Men siasati suasana hati kita Di saat kita lagi moodnya jelek yaudah gimana caranya Agar mood kita itu gak terlalu lama jeleknya Ya salah satu contohnya seperti yang aku bilang tadi Aku tuh masak makanan kesukaan aku Lalu aku makan dan Alhamdulillah sekarang mood aku tuh udah kembali bagus Udah kelar aku tuh cuci Maksudnya cuci-cuci pakaian Disini aku juga lanjut pengen ngebilasin pakaian-pakaian ini semuanya Aku tuh makanya selalu sikat ya temen-temen Untuk lantai kamar mandi ini Biar kalau misalnya pas nyuci itu tuh enak gitu ya temen-temen Untuk lantainya itu gak kotor gitu Ini tuh memang udah kayak lumutan ya Karena memang kan sekarang musim hujan Sering banget hujan Jadi aku kan gak punya atap kamar mandi gitu Jadi ya wajar sih kalau misalnya kayak lantainya itu lumutan gitu Ya mau gimana lagi ya temen-temen Aku tuh juga gak bisa Kalau setiap hari harus sikat-sikat terus capek juga gitu ya Kalau aku tuh ngebilasin pakaian itu tuh palingan cuma dua kali ya temen-temen Karena menurut aku dua kali juga itu udah bersih sih ya Apalagi nanti bakal dikeringin di mesin cuci gitu kan Pasti kayak jauh lebih bagus lagi gitu Dan juga pastinya lebih cepat kering Temen-temen aku juga mau sekalian aja nih Buat sapa-sapa temen-temen semuanya Mumpung aku itu ingat Hai mam hai bunda hai semuanya Terima kasih untuk kalian yang udah klik video aku ya Dan untuk kalian yang baru gabung Atau yang baru nemuin channel aku Aku ucapkan selamat datang Kenalin aku Dina Ibu rumah tangga dengan anak kembar Jika berkenan boleh banget ya temen-temen Untuk kalian bantu aku kembangin channel aku Dengan cara klik tombol subscribe Dan jangan lupa buat dinyalakan lonceng notifikasinya Dan untuk kalian itu yang udah share video aku Serta yang ingin nge-share video aku Aku ucapkan terima kasih banyak ya Semoga Allah yang akan membalas kebaikan kalian nanti Dengan kebaikan yang berlipat ganda Amin Untuk kalian yang udah selalu setia Nungguin video-video aku Yang udah selalu setia hadir Baik yang komen maupun yang gak komen Baik yang udah subscribe maupun yang gak subscribe Pokoknya semua yang udah nonton Aku ucapkan terima kasih banyak ya temen-temen Untuk temen-temen itu yang belum pernah komen Boleh dong temen-temen Sekali-sekali temen-temen itu Mengeluarkan komentarnya temen-temen Agar aku tuh juga tau Temen-temen itu Hadir di video aku gitu ya Maaf Kalau terkadang itu tuh aku lama Buat ngebalasin komentar temen-temen Tapi sebenernya komentar itu pada aku baca-bacain gitu Cuman gak tau kenapa Kadang tuh kayak ngerasa gak sempet aja gitu ya Buat ngebalasinya Tapi tetep ya temen-temen Kalau pas aku baca gitu ya Kadang ada yang mendoakan gitu kan Aku tuh jawab amin di dalam hati gitu temen-temen Dan maaf juga Terkadang tuh aku cuma kasih love aja gitu Kayak ya gitu temen-temen Gak bisa terlalu mantengin handphone lama-lama Dengan segala kesibukan juga gitu ya Apalagi harus kejar tayang Dalam satu hari itu dua kali Masya Allah Itu terkadang benar-benar menguras pikiran juga ya temen-temen Harus kejar tayang Apalagi kayak benar-benar harus selalu konsisten Itu tuh gak mudah gitu Nah udah kelar aku jemurin pakaian Disini aku juga lanjut Buat ngeberesin dapur Karena tadi habis sarapan Itu tuh aku belum ngeberesin gitu ya temen-temen Gak tau kenapa tadi itu mager aja gitu ya Pokoknya udah sarapan tadi Aku tuh istirahat Lalu aku tuh nyuci gitu Nah sekarang itu kan kerjaan yang berat Nyuci pakaian udah kelar Jadi yaudah sekarang tinggal Waktunya untuk ngeberesin kerjaan-kerjaan Yang gak terlalu berat ya seperti beberes Dan bersih-bersih kayak gini Disini juga aku itu menyusunin piring Ini adalah cucian piring aku Yang aku cuci di video sebelumnya ya Kalau gak salah Apa aku masukin video apa enggak ya Di video sebelumnya Pokoknya ini tuh yang aku cuci kemarin sore lah gitu ya Jadi baru aku beresin di pagi hari gitu Karena memang gak selamanya aku itu rajin di malam hari temen-temen Kalau pas lagi rajin aku kumet ya Aku beresin di malam hari gitu Tapi kalau enggak yaudah gak apa-apa Aku tunggunya di keesokan harinya Oh ya temen-temen Aku itu kayak pengen banget gitu ya Ngerubah cat warna rumah aku itu Jadi warna putih temen-temen Karena memang menurut aku Kalau untuk cat dindingnya itu warna putih Mungkin bakalan kelihatan lebih terang gitu Untuk hasil video aku gitu ya Tapi gak tau kenapa Kayak pak suami itu katanya kurang setuju gitu Kalau warna putih Takutnya kayak dindingnya itu lebih cepat kelihatan kotor Apalagi dinding aku ini kan dindingnya itu berlubang Jadi tuh sering banget banyak debu gitu loh Jadinya itu kayak cepat kelihatan Kalau kotornya gitu sih kata pak suami gitu temen-temen Kalau aku sih pengen warna putih Biar kayak kelada yang kotor langsung kelihatan Biar bisa dibersihkan gitu ya Tapi yaudahlah itu semua kan Juga gak bisa aku putusin sendiri Tetap harus mendapatkan keputusan bersama gitu Maaf ya temen-temen Kalau misalnya di suara dinding aku Kedengaran suara anak-anak yang lumayan berisik Jadi mereka itu tuh lagi main berdua Main kejar-kejaran gitu Jadinya si adek itu lari Si kakak itu kengejar Makanya itu sambil ketawa-ketawa gitu ya Jadi harap dimaklum Kalau misalnya kedengeran suara anak-anak itu Yang lumayan berisik banget Nah selanjutnya temen-temen Kerjaan aku udah beres di dapur kan Tadi disini aku juga ke kamar Buat ngeberesin kamar Kamar juga belum ada aku beresin dari pagi Baru ini deh pokoknya aku tuh beresin ya Si kamar ini Karena memang Kalau aku itu ya Gak pernah yang terlalu pasti-pasti Kegiatan pagi itu dari mana dulu gitu Pokoknya ya dijalani aja Se-enjoy-nya dan sebisanya Karena memang cuma aku yang paling tahu bagaimana waktu aku Bagaimana kerjaan aku gitu ya Jadi Aku tuh gak ada yang menetapkan Oh pagi-pagi tuh harus ngeberesin tempat tidur dulu Gak ada ya temen-temen Dijalani aja Ya seperti yang gimana berjalannya gitu Oh iya banyak banget yang bilang dari kalian itu Bunda Twin kenapa sih kok ngomongnya itu lancar banget pakai teks ya Enggak ya temen-temen Aku tuh gak pakai teks Malahan kalau pakai teks mungkin itu bakalan kayak lebih susah gitu ngomongnya Karena kan kita itu seperti membaca gitu Kayak lebih gak leluasa gitu Tapi kalau saya ngomong langsung kayak gini tuh Apa yang aku pikirkan yaudah aku ceritain gitu ya Itu kayak lebih enak aja dan merasa lebih plong aja gitu Nah udah kelar aku ngeberesin kamar Disini juga aku lanjut buat nyapu gitu ya Ini tuh gak bisa di skip Karena Kalau yang namanya pagi hari rumah kayu sederhana aku ini tuh Pasti ya temen-temen Ini tuh banyak banget gitu ya Debu-debunya Pasir juga Apalagi kan halaman rumahku tanah berpasir Jadi otomatis kayak Kalau misalnya kita itu keluar masuk rumah Pasti banyak banget pasir hingga di kaki Jadinya ke bawah gitu Step terakhir dari kerjaan aku ini Ya sapu-menyapu ini ya temen-temen Nyapu di area ruang kamu Kalau tadi untuk di dapur itu udah aku sapu ya Tapi Ternyata pas aku lagi ngedit itu ternyata gak ada gitu Mungkin gak kerekam gitu ya Pas tadi aku itu lagi nyapu di dapur Atau apa gimana gitu Gak tau juga ya temen-temen Jadi disini tuh yang aku liatin ya udah aku pas nyapu di ruangan serbaguna aku ini aja Semoga lah kalian itu gak bosan gitu ya Ngeliatin aktivitas aku yang selalu sama dan sama setiap harinya Dan setelah kelar aku nyapu di dalam rumah aku juga nyapu di teras aku Insya Allah ini kalau misalnya udah ada budgetnya Lanjut aja teras ini tuh mau dicor atau dilantai gitu ya temen-temen Pokoknya ini tuh memang harus dilantai Cuman harus ditimbun dulu pakai tanah Biar gak terlalu banyak memakan pasir untuk mencornya gitu ya Tunggu pak suami sempat dulu buat menimbunnya Terima kasih banyak aku ucapkan untuk temen-temen semuanya Yang udah mau nonton video aku sampai di detik ini Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil Dari setiap video yang aku share Semoga kalian selalu suka dan selalu enjoy Untuk yang belum subscribe jangan lupa ya untuk di subscribe dulu Karena memang subscribe itu gratis Sampai ketemu lagi temen-temenku semuanya yang baik hati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax